Intro Jadi pada soal ini diketahui ada rumus kimia yakni ZNOH2 Nah kita diminta untuk menentukan nama dari senyawa yang memiliki rumus kimia tersebut Nah bisa mulai kita analisis bahwasannya ZNOH2 ini merupakan senyawa anorganik Dimana tata nama senyawa anorganik itu ada beberapa jenis Yakni ada tata nama senyawa binar dan ada tata nama senyawa poliatom Senyawa binar itu merupakan senyawa yang tersusun atas dua jenis unsur saja Sedangkan senyawa poliatom itu tersusun atas lebih dari dua jenis atom Nah senyawa yang memiliki rumus kimia ZNOH2 ini merupakan senyawa basa lemah Dimana tata nama yang paling sesuai untuk digunakan dalam menentukan senyawa basa tersebut adalah dengan menggunakan tata nama senyawa poliatom ionik Tata nama senyawa poliatom ionik itu memiliki karakteristik Yakni yang pertama tersusun atas lebih dari dua jenis atom Kemudian terjadinya adanya ikatan ion di dalamnya Serta biasanya digunakan untuk menentukan tata nama pada senyawa garam maupun basa Dengan urutannya yakni adalah nama kation disusul dengan nama anionnya Nah jika ditinjau dari rumus kimianya ZNOH2 ini terdiri atas adanya kation dan anion Kation itu yang muatannya positif sedangkan anion itu yang muatannya negatif Nah kationnya itu adalah ZN2 positif yakni adalah zinc Sedangkan anionnya adalah OH negatif Nah OH ini namanya adalah hidroksida Dimana antara anion dan kation jumlahnya harus sama Kalau kita lihat ini kan OH ada kurung 2 ya Dimana kurung 2 ini berarti jumlah OHnya ada 2 Dengan demikian kalau kita tuliskan persamaan reaksi ionisasinya adalah ZNOH2 kali dengan tanda panah bolak-balik Karena ZNOH ini merupakan basa lemah yang memiliki reaksi kestimbangan Nah menjadi ZN2 positif ditambahkan 2 OH negatif Nah nama dari rumus kimia yakni ZNOH2 adalah zinc hidroksida Dari zincnya adalah ZN hidroksida itu dari OHnya Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Nama zinc hidroksida memiliki rumus kimia yakni ZNOH2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!